4 juta bisa dapat laptop Core i3 bisa dong yo guys, serah gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop Core i3 murah terbaik yang bisa kamu lirik di pertengahan tahun 2024 ini list kali ini cukup spesial ya karena kita mendapatkan 5 laptop yang beragam dan ini definisi beragamnya adalah dari segi harga jadi nanti ada laptop yang paling murah bahkan di harga 4 jutaan kecil sampai ada laptop yang di harga 6 jutaan besar maksudnya kayak 6,7-6,8 gitu lah jadi nanti sesuaikan aja ya kamu budgetnya berapa dan kayaknya lebih butuh laptop yang mana karena setiap laptop punya kelebihannya masing-masing tapi sebelum kita ngebahas laptop nomor 1 jangan lupa subscribe dulu ya biar nanti bisa dapat diskon nggak cocok lagi doang oke langsung aja ya kita mulai dari yang pertama laptop Intel Core i3 murah terbaik 2024 yang pertama adalah Axio MyBook Hype 3 laptop ini cocok buat kamu yang pengen laptop performa terbaik tapi budgetmu sangat tipis alias di 4 jutaan pasalnya dengan harga 4 jutaan aja kamu udah bisa dapat laptop dengan CPU Intel Core i3-10-05G1 grafisnya udah Intel UHD RAM-nya besar 8GB DDR4 3200MHz dan storage kencang SSD 250GB M.2 NVMe dengan kombinasi spek kayak gini udah bisa banget menunjang kebutuhan perkuliahan sampai kerja kantoran mulai dari bikin laporan di Word bikin PPT di Canva sampai belajar ngedit dengan menggunakan Figma semuanya udah bisa layarnya juga oke punya ya 14 inch IPS Full HD ini mah 4 jutaan menang banyak cuy laptop 4 jutaan lainnya rata-rata masih pake panel TN bahkan ada juga yang resolusinya masih HD kayak yang ini ya itulah nggak cuma rekomen di performa Axio MyBook Hype 3 juga bisa banget buat nongkrong ria untuk kelas 4 jutaan desain laptopnya udah tergolong cakep dan elegan ya sesuai lah sama namanya yaitu hype ini juga keliatan banget dari boxnya beneran mau nunjukin kalau pake laptop lokal ini ya nggak bakal kalah hype justru sebaliknya ya laptop-laptop di harga 4 jutaan jadi terlihat hype lagi berkat si hype 3 ini ya 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 gimana ya ya gitu deh pokoknya bobot laptopnya sendiri tergolong pundak friendly dengan berat 1,4 kg dan tebal 1,98 cm terus baterai 45 Wh-nya juga bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian portnya juga udah colok friendly udah ada Type-C dan cut reader-nya laptop Intel Core i3 murah terbaik yang kedua adalah Acer Aspire Lite AL1451M dari harga 4 jutaan kita langsung loncat ke harga 6 jutaan ya karena kita memang belum nemu aja gitu laptop Core i3 5 jutaan dengan spek yang worth it ya paling ada cuman Core i3 seri lama gitu jadi mending nambah dikit ke 6,2 jutaan tapi kita bisa dapetin laptop dengan spek yang lebih worth it karena daripada nyari yang seri lama mending sekalian beli Aspire Lite ini CPU-nya udah Intel Core i3 12-15U dengan grafis Intel UHD RAM-nya udah 8GB DDR5 dan SSD-nya juga lega 512GB M.2 NVMe otomatis semua jenis kerjaan mulai dari kantor maupun perkuliahan bisa dijalankan dengan lancar di laptop ini mau belajar ngedit di Premiere Pro atau Figma pun udah bisa dan kalau ada temen ngajak mabar follow juga ya gas-gas aja udah kuat cuy bahkan GTA V juga udah bisa lumayan banget kan buat pelipul lara ya apalagi buat yang masih jomblo gitu ya kalau kamu lebih doyan nonton Drakor atau film layar Aspire Lite ini juga udah oke punya 14 inch IPS dengan resolusi Full HD Marathon seharian juga bisa berkat baterai 45,6mh yang bisa bertahan hingga 8 jam non-stop atau kamu lebih suka nongkrong sambil WFC-an sama temen well, bobot 1,35 kg dengan tebal 1,89 cm juga bakal sangat memudahkan ya aman buat pundak lah terus port-nya juga udah lengkap ya jadi ada di sini harusnya ya laptop Intel Core i3 murah terbaik yang ketiga adalah Lenovo V14 G3i AP another option buat budget 6 jutaan kalau dibandingkan dengan Aspire Lite tadi laptop Lenovo ini cenderung identik ya alias hampir sama CPU-nya sama-sama Intel Core i3-12-15U dengan grafis yang juga Intel UHD SSD-nya juga 512 GB NVMe terus RAM-nya juga sama-sama 8 GB bedanya paling cuma di ya Lenovo ini masih pake DDR4 ya jadi quote-unquote RAM Aspire tadi nomor yang nomor 2 itu sedikit lebih kencang well, sebenarnya kalau kita ngomongin spek di atas kertas akan sedikit lebih worth it untuk mengambil Aspire Lite tadi ya cuma buat kamu yang mungkin pas ngecek Aspire Lite harganya udah naik atau stoknya habis atau simply kamu lebih suka Lenovo karena keyboardnya bagus mungkin nah si V14 ini tetap worth it kok jadi sebenarnya bagus-bagus aja paling bedanya cuma ya 5-10%an aja lah terus layarnya juga udah bagus 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan di 300 nits soal ergonomis juga oke 1,43 kg untuk beratnya dan 1,99 cm untuk ketebalannya opsi upgrade-nya juga udah lengkap bisa upgrade RAM dan juga upgrade SSD semuanya aman untuk kelas 6 jutaan cuman ya nggak ada yang wow juga ya all good aja lah jadi nggak ada yang gimana-gimana sebenarnya ya oh ya baterai dari Lenovo ini udah cukup oke sebenarnya nggak gede juga sih 38Wh tapi untungnya tetap bisa bertahan cukup lama di 6-7 jam pemakaian terus portnya juga udah lengkap dan kekinian laptop intercore i3 murah terbaik selanjutnya adalah Asus Vivobook A14-04ZA buat kamu yang nyari laptop core i3 dengan layar terbaik di harga 6 jutaan Vivobook ini pasti layak jadi pilihan well layarnya emang bagus bahkan bisa dibilang terbaik di kelas harganya 14 inch IPS Full HD dengan color gamut mencapai 100% sRGB yap 100% sRGB di harga 6 jutaan aja alhasil secara layar laptop ini jadi cocok banget buat dipakai editing atau desain profesional kayak bikin mau up your design di Vigma atau mungkin ya color grading di Premiere Pro dipakai nonton film juga bakal lebih nyaman karena kualitas warna yang udah ditampilkan itu akan jauh lebih akurat Intel Core i3-1215U dengan USD grafis RAM-nya di 8GB DDR4 SSD 512GB M.2 NVMe well sebenarnya secara spek sendiri kalau dipakai buat kuliah atau kerja ringan ini sebenarnya masih oke-oke aja ya karena sebenarnya secara spek nggak ada yang kurang kok ini speknya bahkan ya sama aja gitu dengan laptop 6 jutaan lainnya jadi layar 100% sRGB nya kayaknya bakal lebih kepake buat nonton sih apalagi buat fit call doi dijamin kelihatan lebih cakep coba ya disini fit call ya kalau punya doi VivoBook A1404ZA juga asik buat di bawah nongkrok pebuatnya oke di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm baterai 42Wh nya juga bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian kombinasi yang pas biar nggak usah bawa charger di dalam tas port dan opsi upgrade-nya juga udah lengkap bosku ada disini laptop Intel Core i3 murah terbaik 2024 yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i alternatif yang cukup oke buat yang punya baca 6 jutaan pengen Core i3 dan spesifiknya pengen beli laptop Lenovo secara spek laptop ini tergolong bagus dan bahkan sebenarnya identik dengan 3 laptop sebelumnya CPU nya Intel Core i3-1215U dengan Intel USD Graphics RAM nya 8GB DDR4-3200MHz on board dan SSD nya 512GB M.2 NVMe karena kombinasi speknya mirip ya performanya juga harusnya 11-12 lah alias sudah cocok banget buat kerja maupun kuliahan cuman ada satu catatan yang cukup penting padahal ya layar iDepad Slim 3i ini masih pakai panel TN tepatnya 14-in Full HD TN dengan kecerahan di 125 nits well sebenarnya ini cukup disayangkan ya karena lihat aja tadi 4 laptop lainnya semuanya udah IPS ya bahkan 5 jutaan udah IPS bahkan yang si saudaranya tadi yang V14 juga layarnya udah IPS ini enak tiri bukan sih well mari kita lupakan itu yang penting baterai nya tetap bagus 38Wh sebab bertahan hingga 6-7 jam desainnya juga oke dan khas Lenovo salah satu aspek yang paling oke sebenarnya ada di keyboard nya ya karena ya Lenovo seri ADIPad Slim memang terkenal dengan kualitas keyboard yang oke yang memang secara harga 6 jutaan itu sedikit di atas rata-rata terakhir port nya juga udah lengkap dan ada SD card reader nya yo guys itu dia 5 laptop Core i3 murah terbaik yang bisa kamu lirik di pertengahan tahun 2024 list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi disana juga udah kami sediakan link pembelian ya jikalau kamu kepo lebih lanjut dan harusnya sih link nya aman karena kita ngambilnya dari official store ataupun dari store yang emang udah sangat trusted yang rating nya udah lebih dari 4,5 terus kalau kamu ada saran masukkan kritik atau hujatan lah apalagi silahkan di kolom komentar ramein aja ya lumayan nama SEO oke thank you buat yang sudah nonton like kalau kamu suka dislike kalau nggak suka biar kayak gadgetin dan jangan lupa subscribe juga kita akan ketemu di channel berikutnya tu